Intro Halo saya Ijaz dari YYSchool Tutorial kali ini masih tentang drum programming Oh iya cek juga video sebelumnya tentang instrument impulse Dan saya ingatkan untuk follow YYSchool di twitter dan subscribe di channel ini Oke di sesion kedua dari drum programming kita akan menggunakan drum rack Drum rack ada di instrument atau di drum Ini ada drum rack, instrument Kita langsung buka atau drag drum racknya ke MIDI Di sini banyak presetnya, kalau menginstall presetnya bisa dibuka Nah di drum rack ini sama seperti sebelumnya Kita isi dengan sample Misalnya bass drum itu Ini terserah letaknya di mana Ini sama dengan keyboard Sebenarnya keyboard C C keras D Aku masukin di sini Terus Slaps Simbal Simbal yang saya right pakai Oke Oh iya ini bisa digeser ke atas ke bawah Prinsipnya sama aja Ini cuma lebih banyak dan sangat banyak slotnya yang bisa diisi Jadi ini ada bass drum, clap Ini bisa dipindah-pindah Nah masing-masing setelah dipilih ini propertinya Seperti biasa velocity matiin Seperti biasa velocity matiin Kali ini matiin semua Lalu bikin MIDI clip Nah di sini draw mode Kita bikin high head dulu Oke kita play Kita taruh volume nya disini Kita taruh volume nya disini Nah ini bisa ada lagi Kalau kepanjangan bisa diatur Nah itulah cara simple Menggunakan drum rack Nah terima kasih sudah menonton tutorial ini Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah Atau tweet ke YYSchool IYSchool